Ini adalah bubuk kedele. Kedele ini kalau kita siramkan ke sana ya, nanti dia akan menciptakan rasa yang kerenyes-kerenyes gitu waktu di gambar. Coba, ini ya. Terima kasih. Lontong Cap Gomek. Nah, pemirsa, hari ini ya, memang kita mau jalan-jalan sambil menciptakan masakan peranakan. Masakan peranakan itu sebetulnya konsepnya adalah campuran ya. Campuran masakan Indonesia dengan masakan apa aja. Nah, biasanya memang itu adalah campuran masakan Tionghoa dengan masakan Melayu. Dalam hal ini, Lontong Cap Gomek adalah masakan Tionghoa dengan masakan Jawa. Tapi sebetulnya lebih masakan Jawa dengan sentuhan orang Tionghoa. Namanya aja Cap Gomek ya. Karena biasanya Lontong itu kan makannya kalau orang Jawa dengan macam-macam ya. Tapi ini pakai opor. Nah, opornya orang Tionghoa itu biasanya dikasih terasi sedikit. Rasanya jadi lain, jadi melekoh gitu ya. Kenapa Cap Gomek? Banyak yang tanya ya. Cap Gomek itu kan perayaan 15 hari sudah Imlek. Jadi kalau Imlek itu lebih upacara ya, keklenteng gitu. Cap Gomek itu pestanya. Pesta besar. Nah, pada waktu pesta besar, mereka makan yang istimewa. Nah, kita lihat ya. Wah, ini dia. Ini yang paling istimewa. Ini adalah bubuk kedele. Kedele ini kalau kita siramkan ke sana ya, nanti dia akan menciptakan rasa yang krenyes-krenyes gitu waktu dikembang. Coba. Ini ya. Ini Lontong saya makan dengan kuahnya. Kuah opornya yang melekoh banget. Mua enak. Nah, yang khas lagi dari Lontong Cap Gomek Semarang itu adalah warnanya. Ini kan sekarang warnanya kuning ya. Ini adalah bumbu opor atau kuah opornya. Tapi di sini ada bumbu abing. Bumbu abing itu saya duga ya, orang Semarang itu kalau ngomong merah itu abang ya. Tapi abang sekali itu jadi abing gitu. Nah, kalau kita campur, nanti kita akan lihat. Warnanya ini sudah tidak kuning lagi, tapi menjadi oranye. Karena jadi merah ya. Coba. Nah, itu karena bumbu abing itu tadi. Dan memang makanya harus kita campur begini. Jadi terasa ya. Sekarang pedasnya nendang. Pedasnya dari sambal goreng tadi ya. Jadi isinya adalah Lontong, Opor ayam, Sayur lode, Sambal goreng, Lalu bumbu abing. Wah. Lalu tadi, bubuk kedelai yang menciptakan rasa krenyes-krenyes. Kesan Jawanya masih kuat ya. Karena lontong itu kan makanan Jawa. Opor juga makanan Jawa. Cuma sentuhannya aja, campur-campurannya ini berani. Enak banget. Pak Mirsa, Kita sudah berkenalan dengan masakan peranakan Jawa Tionghoa. Sekarang kita mau ke Ungaran. Itu di pinggirnya Semarang Untuk mencipti masakan peranakan Arab. Apa itu? Ayo kita lihat. Pak Mirsa, Saya akan ajak Anda ke Ungaran Karena di sana ada nasi kebuli yang enak banget. Memang agak jauh ya, 20 kilo di selatan Semarang. Tapi harus dibela-belain. Harus cari nasi kebuli di Ungaran. Ini di Ungaran nih, Pak ya? Ya, ya. Terima kasih ya. Pak Mirsa, Kalau bicara masakan peranakan, Biasanya kita terpukau ya, Seolah-olah itu hanya masakan Indonesia, Campur-Tionghoa. Padahal ada juga masakan peranakan Yang dimaksud adalah Indonesia Arab. Salah satu contohnya adalah Apa yang ada di rumah makan Jawas ini ya. Ini sebetulnya ada rumah makan Yang dulu sekali sebelum kemerdekaan pun Sudah terkenal di Semarang. Tapi kemudian pindah ke Ungaran. Di tepi jalan besar yang rame banget. Nah, dulu ayah saya almarhum ya. Selalu beli nasi kebuli di sini Dan saya begitu sukanya. Sehingga nasi kebuli Jawas Selalu menjadi standar untuk saya. Kalau makan nasi kebuli di mana Selalu saya bandingkan. Wah, tidak saya enak Jawas. Atau ya, ini mirip-mirip Jawas gitu ya. Selalu luar biasa di sini. Hei, Bu Mariam, apa kabar? Wah, ini kopi Arab ini ya. Ya, terima kasih. Bu Mariam, silahkan duduk deh. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Ayo, silahkan. Bu Mariam ini sekarang generasi keberapa? Tiga. Tiga. Jadi dulu yang pertama bikin datuk ya. Lalu anak perempuannya. Terus sekarang ibu ya. Ibu ini kan istrinya Pak Fauzi ya. Jadi mantu ini ya. Mantu. Hasilnya dari Pakistan ya. Misalnya ada orang Pakistan. Jadi masakannya ini juga ada campuran-campuran sana gitu ya. Iya. Nah, ini kan nasi kabuli ya. Baunya ya. Dari jarak sekian itu sudah kecium. Enak banget gitu ya. Bisa enggak ceritakan, Ibu Mariam? Bumbunya ini apa aja? Bumbunya tadi ada tumbar. Ketumbar. Iya. Ada buah lawang. Buah lawang. Ada manis yang enak. Ada buru itu, seri, pandang. Ada sampah. Iya. Ada bumbu. Iya. Ada barunya sami. Banyak sami ya. Nah, kalau itu buatan sendiri. Minyak saminya sini. Fauzi itu sendiri. Nah, itu Pak Fauzi itu suaminya, Ibu Mariam, bikin sendiri. Jadi memang ini khas banget ya. Ini resep turun-temurun ya. Iya, ada. Itu. Nah, tadi kan Ibu Mariam juga bilang ya, pakai pandan. Nah, itu unsur yang saya ingin kebukakan. Kalau di Arab sana, di Pakistan enggak ada pandan. Ya, itu adalah Jawa itu. Ada masukan dari unsur Jawa. Begitu juga santan ya. Kita cicipin sekarang. Magnus. Wah, burunya ya. Nah, cocoknya makan nasi kepuli, minumnya kopi Arab. Wah, langsung kecium baunya ya. Buset, nendang banget kopinya. Enak, enak.